Halo guys, selamat malam bersama aku Jamrut Pada malam hari ini aku menjadi bima atau tokoh brotoseno atau worku goro Di tanggung wayang uang, wayang orang seriwet hari ini Aku mau menyajikan, saat ini mau menyajikan yaitu Sekelumit atau ya sedikit pengalaman, berbagi pengalaman dariku Karena dulu aku itu menambahkan tokoh ini juga Kebetulan waktu aku masuk itu tahun 89 itu worku doronya Pak Ranto, Suranto Yang sebelumnya adalah mertuaku, kebetulan itu Pak Sumardi Tapi aku hanya bisa belajar dari Pak Suranto, Pak Ranto namanya Namanya Ranto Worku Doro dulu begitu Nah ini aku akan menyajikan contoh-contoh Contoh-contoh atau dialog yang aku dapatkan dari melihat, mendengar Pak Ranto Ini maaf berbagi saja, jadi tidak berarti aku lebih pengetahuannya hal tokoh Bima enggak Nah gini, Pak Ranto, apa itu tokoh Bima itu bicaranya tidak halus atau tidak Katakanlah tidak memakai tata bahasa yang muluk-muluk Tetapi dia tokoh yang kaku Tetapi jujur Tapi terkadang menggelidik Menggelidik Jadi ada pesona dalam Bima itu Misalnya begini Contoh ya Awalan ditanya sama si siapa? Kresna 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 itu bilang begini, bertanya begini Ya ibu Prabu, Worku Doro Worku Doronya bilang Mhmm Tzlitankah kangku pie Wah Moh Labi Arabi Enkui wasni karwaku Tak chichi Itu salah satu contoh suara Bima dan karakternya Bima